Intro Belakangan ini heboh sejumlah oknum kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ke Pergauk, Selingko Akademisi Universitas Galuh Aan Anwar Sihabudin pun menyoroti fenomena sejumlah oknum kades dan perangkat desa di Ciamis, Selingko Aan menjelaskan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2014, jabatan kepala desa dan perangkat desa kurang diminati masyarakat Hal tersebut terjadi karena penghasilan kepala dan perangkat desa hanya mengandalkan hasil sawah bengkok Namun setelah muncul Undang-Undang No. 6 tahun 2014, masyarakat mulai tertarik untuk menjadi kepala dan perangkat desa Selain itu, kucuran anggaran besar dana desa dari pemerintah pusat ke desa menjadi daya tarik tersendiri Masyarakat pun kini berbondong-bondong ingin menjadi kepala desa dan perangkat desa Menurut Aan, penyebab fenomena sejumlah kepala dan perangkat desa Selingko salah satunya adalah kesejahteraan kepala dan perangkat desa yang meningkat Kalau kita melihat begini ya, di Undang-Undang sebelum yang sekarang, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Bukan yang orang jadi kepala desa susah Karena di desa belum ada apa-apa, ataupun di desa katakanlah mengandalkan bengkok dan lainnya Nah, sementara sekarang dengan ini berlaku 2006-2018 Itu kan ada satu yang Bapak lihat itu memang ada satu daya tarik yang luar biasa di desa Tambah lagi sekarang dengan digelontolkan jadanya desa langsung dari pusat ke pemerintah kepala desa Kalau Bapak lihat kan sekarang fenomena yang terjadi di masyarakat, mereka, masyarakat itu berduyun-duyun Mencalonkan diri untuk jadi kepala desa, karena di desa ada uang Itu salah satu penyebab yang memang kalau kita lihat fenomena itu terjadi sekarang Kan dengan uang bisa segala sesuatu, segala sesuatu bisa dibeli Termasuk dalam hal ini adalah hasrat mungkin ya Meski demikian, oknum kades yang selingkuh hanya sebagian kecil bila dibandingkan dengan total jumlah kepala desa yang ada di Camis Tapi tidak semua itu juga Karena kalau Bapak lihat dari 28 desa, bukan semua desa yang seperti di Kabupaten Camis disini Aanper menyebut selama ini dalam proses penjaringan kepala desa dan perangkatnya Belum sepenuhnya menggunakan akademisi dari perguruan tinggi berbasis agama Padahal harta sebut dapat memberikan sebuah dasar pemahaman kuat bagi para pemimpin pemerintah tingkat desa Di sisi ada penyebab juga yang memang kondisi real yang terjadi di lapangan ketika terjadi pencalonan Atau perekrutan untuk calon perangkat desa itu kan masih jarang yang menggunakan Katakanlah seleksi yang menggunakan dari akademisi Akademisi itu sendiri bukan hanya akademisi dari universitas Yang katakanlah perguruan tinggi yang katakanlah secara umum Harus dilibatkan juga yang perguruan tinggi yang menurut bedanya megang basicnya agama Karena dasarnya harus kuat ya otomatis nanti kalau misalkan dasarnya kuat Maka kesananya dalam rangka memegang amanah yang diberikan kepada mereka Mereka akan amanah sesuai dengan apa yang dicita-citrakan Nah sekarang banyak juga yang terjadi di perangkat desa itu sendiri untuk tes menerimaan perangkat desa itu Bukan tidak dilakukan malu ini Meski memang mohon maaf ya Bukan berarti saya mau menyalahkan pihak dinas Enggak sama sekali Tapi justru kita bersama-sama dengan dinas investasi terkait dalam hal ini mungkin DPMG Bersama dengan unsur-unsur dari perguruan tinggi Sama-sama berbarengan lah Dalam arti untuk menseleksi siapa sih yang punya hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang 6.014 termasuk juga dalam perdak Kebupaten Cianus Nah dalam perdak Kebupaten Cianus juga kan ada larangan-larangan untuk prakat desa, untuk kepala desa Karena kalau itu dilakukan atau kalau itu dilaksanakan atau dipahami Tidak akan mungkin terjadi seperti yang selama kemarin-kemarin terjadi Paling tidak ada bentuk seleksi yang dilakukan oleh dinas terkait oleh pemerintah bersama-sama dengan akademisi Karena akademisi itu juga bukan hanya dari akademisi imun saja Harus ada yang secara spesifik basicnya ada Sehingga nanti dihindari bisa dihindari terjadinya yang tidak diinginkan yang kemarin terjadi Fahmi harapan rakyat Javis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!